Hai berikut ini settingan wajib untuk kalian yang baru beli HP Oppo jadi untuk kalian yang baru beli untuk settingan wajib yang biasa saya lakukan berikut ini kalau kalian ingin mengikuti langsung saja pertama yang paling penting ketika kita membeli HP itu setting keyboardnya kalau untuk setting keyboard di sini buka pengaturan pilih pengaturan tambahan pilih keyboard dan metode input nah disini kalian bisa lihat kalian lagi menggunakan keyboard apa kalau saya biasa suka pakai Google keyboard yang ini jadi kalau kita ingin setting ini ada kalau lapang ketik pilih yang ini Google keyboard nah disini untuk settingnya seperti baris angka bisa kita atur semua ketinggian keyboard itu sangat penting karena kenyamanan kita pas mengetik misalnya mengganti tema ke tema yang hitam koreksi teks biasanya mematikan koreksi otomatis ini Hai periksa ejaan juga kemudian papan klip saya aktifkan simpan screenshot di papan klip supaya setiap screenshot tersimpan selanjutnya yang saya setting yaitu setting kamera jadi kalau kita yang pakai kamera itu kan ada watermark jadi kita bisa aktifkan watermark di bagian ini di bagian ikon tiga titik pilih ikon hexagonal ini nah ini watermark saya aktifkan biasanya supaya kita setiap motor itu ada merek HPnya selanjutnya yaitu hapus aplikasi biasanya HP baru itu kan aplikasi bawaan saya sangat banyak seperti ini teka lama pilih hapus pilih hapus atau kalian bisa teka lama pilih info aplikasi pilih bongkar di sini nah seperti itu caranya kemudian saya akan mengatur ini Hai yang namanya pusat kontrol jadi kalau kita pakai pusat kontrol ini kan kita kalau satu kali saya tarik itu kan nampil yang namanya lima ikon tercepat atau kalau seperti ini dia akan menampilkan semua jadi saya pilih akun tiga titik pilih edit ubin nah saya akan memindahkan ikon yang sering saya aktif seperti ini nah atau saya tambahkan dari yang di bawah ini seperti kunci layar yang ini kemudian baru pilih kembali bisa lihat kalau kita lihat ini lima akses tercepat kemudian saya akan menghapus widget yang tidak saya pakai kemudian menambah widget baru seperti ini gunakan dua jari Hai kemudian Hai kemudian kalian bisa juga hapus dengan cara seperti ini kemudian saya pilih air baru Hai nah bukan yang ini tapi yang widget ini widget kemudian bisa tambahkan widget yang lain Hai nah seperti itu atau kalian bisa juga pilih lainnya nah disini kalian bisa lihat kita bisa matikan mode laci atau aktifkan mode laci biasanya saya pakai mode standar jadi semua menu satu homescreen kalau yang ini kan dia harus ditarik lagi untuk membuka menu jadi pakai laci aplikasi ini juga bisa kalian jadikan opsi kemudian ini kan ada menu ini pengisian akun otomatis aktifkan jadi setiap kita download aplikasi hapus aplikasi dia akan mentata ulang jadi mengisi bagian yang kosong saya mengaktifkan yang ini ketuk dua kali untuk mengunci nah yang ini kemudian ada yang ini ketuk dua kali untuk membangunkan layar Nah itu diaktifkan kemudian pilih pengelola tugas terbaru ini nah tampilkan informasi RAM ini kalian aktifkan supaya di recent up itu tampil RAM tersedia dan lain-lain kemudian selanjutnya kalian bisa atur di sini di bagian ini pengantar pengaturan kemudian pilih layar dan kecerahan nah disini kalian lihat ada layar mati otomatis biasanya ke 30 detik jadi saya ubah ke satu menit tapi sesuai kenyamanan saja kemudian ada opsi untuk mematikan getar di bagian suara dan getar ini nah ini kan ada bergetar saat senyap bergetar saat berdering kemudian ada haptic dan nada nah ini haptic system jadi kalau kita sentuh bagian ini kan selalu ada getar jadi saya selalu matikan opsi ini kemudian ada mengatur ini notifikasi dan bilas status kemudian kalian lihat di sini bilas status kita bisa nampilkan kecepatan jaringan kemudian mengubah ikon baterai bentuknya seperti apa kemudian presentasi baterainya mau di dalam atau di luar selanjutnya kalian kalau ingin lebih aman di sini kata sadi dan keamanan aktifkan kunci di layar supaya lebih aman HP baru wajib mengaktifkan kemudian jangan lupa kalian aktifkan juga yang namanya berangkas pribadi ini kata sadi privasi ini supaya kalau kita menyembunyikan yang namanya foto video itu terkunci di bagian privasi ini nah privasi itu kan ada berangkas pribadi sembunyikan aplikasi kalau kalian ingin menyembunyikan kemudian selanjutnya kalian bisa lihat di bagian pengaturan baterai di sini ada pengaturan baterai lainnya bisa kalian lihat pengoptimasi angka tidur jadi kalau kita ngecas dalam waktu tidur dia akan ngecasnya slow saja ini ada juga pengisian daya malam hari ini wajib diaktifkan supaya umur baterai kita itu lebih lama kemudian di fitur khusus ini nah ini ada beberapa yang bisa kalian aktifkan di bilah samping cerdas kemudian jendela fleksibel layar belah ini wajib untuk split screen selanjutnya di bagian pengaturan tambahan nah disini kan ada navigasi sistem ada pengguna baru dia lebih suka tanpa yang namanya tombol navigasi nah seperti itu kemudian ada opsi yang ini kalau kita tekan lama tombol power ini kan itu muncul Google jadi tombol daya ini kalian pilih nah ini ada tombol menu ubah ke tombol menu supaya kalau kita tekan tombol power ini dia langsung matikan daya seperti ini jadi seperti itu silahkan saya kalian ubah ke tombol menu seperti itu beberapa settingan wajibnya bisa kalian lakukan untuk HP Oppo barunya hai 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 hai